Intro Serangan besar-besaran dilakukan Hispuloh ke posisi Israel yang berada di perpatasan Lebanon pada Senin 18 Maret Dalam serangan tersebut, seorang komanda Israel nyaris tewas kena rudal dari Hispuloh Diketip dari tribunews.com, hal tersebut dikonfirmasikan oleh Kepala Staff Pasukan Pertana Israel atau IDF yakni Hersi Halefi Ia mengatakan seorang komandan batalion selamat dari serangan Hispuloh di perpatasan Lebanon, Israel Saat itu Hispuloh menembakkan peluru kendali saat tengah malam ke kendaraan militer di perpatasan utara Akibat serangan tersebut, kendaraan yang ditumpangi komandan IDF mengalami kerusakan para Adapun serangan besar-besaran Hispuloh diluncurkan diduga sebagai aksi balas dendam Pasalnya, sebuah punya Israel telah menyerang kota Ramia di Lebanon Tak hanya itu, Israel juga melaporkan telah mengebom beberapa kota Di antaranya seperti Aita Raun, Kiyam Noqaura, Alma Ashab, Aita Ashab, dan Marwahin Israel juga disebut mengebom sekitar kota-kota perbatasan yang ada di Lebanon Selatan Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.